Assalamualaikum lor, kali ini saya akan mengajak dulur-dulur untuk melihat proses pembuatan kolam sagusi baik itu dari kamar ganti sebelah utara dan juga sebelah selatan mari kita lihat sama-sama Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Seperti inilah proses pembuatan kolam sagusi sebelah utara Sudah di keramik gilingnya juga sudah dipasang granit Oke mari kita lihat aja yang sebelah selatan ya lor ya Sekarang saya akan menuju ke arah selatan, ke ruang ganti sebelah selatan Kita akan lihat proses pembuatan kolam sagusinya sebelah selatan seperti apa Untuk kolam sagusi sebelah selatan progresnya seperti ini masih tetap dalam pengerjaan Oke kita naik ke atas saja kita akan melihat kondisi tribun terutama pakar yang sudah dipotong seperti apa Terima kasih telah menonton! 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 Sekarang saya berada di tribun superfan Kita lihat-lihat kondisinya masih pemasangan single seatnya sudah hampir selesai yang bagian bawah Untuk tribun superfan yang atas belum dipasang ya Terima kasih telah menonton! 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 ini kurang ya kalau dipotong segini mungkin masih kurang jalur ya dapat dulu telur saksikan seharusnya sampai sini nih ya kalau sampai sini jarak pandang kita pasti ke lapangan leluasa ini seharusnya sampai sini ya potongnya ya tapi kita lihat saja nanti apakah akan dipotong lagi prosesnya kita tunggu aja ya lho ya nah ini lho kita makan gorengan dulu ya ini beli ya lho ya bukan nyolong jadi kalau ada yang bilang maling gorengan ya biarkan aja gorengan tuh aku diwala nyolong selamat menikmati sampai di sini dulu liputan kami seputar renovasi Stadion Gulera Bung Tomo untuk kritik dan sarannya bisa dulur-dulur tulis di kolom komentar dan tentunya juga saya berdoa semoga dulur-dulur dalam keadaan sehat selalu sukses dalam karir dan juga lancar resekinya dan jangan lupa ya kalau memang suka subscribe channel ini lho kalaupun tidak suka apikan saja terima kasih atas perhatiannya salam satunya wani selamat menikmati